Keutamaan Orang Yang Menanggung Anak Yatim, Sahih Al-Bukhari No. 5546 Dari Sal ibn Sa'd, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda Aku dan orang yang menanggung anak yatim di surga seperti ini, beliau mengisyaratkan dengan kedua jarinya yaitu telunjuk dan jari tengah Pesan, 1. Anjuran untuk memenuhi kebutuhan anak yatim 2. Keutamaan Orang Yang Menanggung Anak Yatim, yaitu berada dekat dengan Rasulullah di surga kelam